Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tentang hisap yang terjadi Pada hari kiamat Orang-orang kaya Akan ditanya Satu persatu harta Dari mana ke mana Dari mana ke mana Terus seperti itu Karena banyak hartanya Maka pertanyaan itu akan panjang Sama diri Sedangkan orang miskin Nggak punya apa-apa Ada yang mati Nggak meninggalkan warisan Artinya memang dia dapat hari itu Dia makan selesai Sedangkan yang orang kaya Buka usaha sana Buka usaha sana Maka akan banyak pertanyaan buat dia Sehingga kalau bicara Harta ini Harta ini Ujian yang berat Orang itu kadangkala Kalau dapat musibah Baru ngomong Ana sedang dapat ujian Ustaz Tapi kalau dapat harta banyak Oh enggak Engkau sedang diuji Dan Allah Azzawajal mengatakan Innal insana la yafra arra'ah Ustaz Sesungguhnya manusia itu Benar-benar melampaui batasnya Takkan dia merasa Nggak perlu sama harta Udah punya Komiliki Jadi sedangkan orang-orang miskin Orang-orang miskin ini Perlu diketahui Di antara makna miskin itu Adalah tawadu Orang yang rendah diri Yang tidak sombong Bicara kaya Kita tahu kaya itu Bukan dengan banyaknya Harta benda Kaya itu dengan Kaya jiwa yang sebenarnya Tapi yang jelas Pada hari kiamat itu Memang Orang-orang miskin Akan masuk lebih dahulu Ke surga Dan orang-orang miskin Di antara makna miskin Orang-orang yang tawadu Mereka Banyak berada di surga Sedangkan penghuni raka Kebanyakan wanita Kata Nabi Sosong Ketika Nabi Menyatakan hal itu Terus lebih baik mana sekarang Orang miskin Yang bersabar Atau orang kaya Yang bersyukur Dua-duanya masuk surga Orang miskin Yang bersabar Atau orang kaya Yang bersyukur Lebih baik mana Orang-orang yang bersabar Kaya tapi bersabar Kaya bersabar Kaya harus bersyukur Bersyukur Ya bisa jadi Kaya bersyukur Lebih baik daripada Miskin yang bersabar Karena kaya bersyukur Banyak manfaatnya Buat orang-orang Daripada Miskin yang bersabar Ya hanya untuk Diri dia sendiri Sedangkan yang kaya bersyukur Manfaatnya Buat banyak orang Jadi bukan berarti Kalau setelah mendengar Hadis itu Ya Ustaz Anda Mau Miskin aja Ustaz Rasulullah Sallallahu Sallam Berdoa Apa kata Nabi Sallallahu Sallam Allahumma inni as'aluka fi'lal khairan Wa tarkal mungkarat Wa hubbal mas'aki Ya Allah Aku minta agar bisa melakukan Banyak amal kebajikan Meninggalkan kemungkaran Dan cinta Sama orang-orang miskin Maka antum Jadilah orang kaya Yang cinta Sama orang miskin Karena Orang itu Akan dikumpulkan Dengan orang-orang Yang dia cintai Tak kalau itu Orang-orang miskin Dia cinta Sama mereka Dan mereka masuk surga Kita akan ikut Masuk surga Bersama mereka Insya Allah Maka jadilah Orang kaya Yang mencintai Orang-orang miskin Baik Ada pun pertanyaan yang kedua Berkaitan dengan Bahwa Surga itu Dipagerin Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Huffatil jannah Bil maka Untuk masuk surga Surga itu Dikelilingi dengan Pager Pintu-pintunya itu Ditutup dengan Hal-hal yang susah-susah Yang berat Jiwa itu Melakukannya berat Sedangkan neraka Itu dikelilingi Dengan hal-hal Yang dicintai Oleh jiwa manusia Maka Makanya kalau kita lihat Kenapa yang disukai manusia Itu haram Eh haram Gak boleh Orang itu suka Tapi gak boleh Ingat Neraka itu Diliputi dengan Hal-hal yang disukai Sama jiwa Sedangkan surga Mau masuk surga Perlu perjuangan Kita bisa melihat Orang itu Masuk neraka Bayar Bayar dia Contohnya dia berzina Dia bayar Dia bayar Karena nafsu dia ada disana Kadang kalau pengajian di masjid Dikasih makanan ringan Gratis pengajiannya Gak dateng Subhanallah kenapa Berat buat jiwa Maka Setelah kita Dalam posisi Jiwa kita ini Ingin sesuatu Nafsu kita ingin Maka hati-hati Takut jalan ini Kan neraka Tapi kalau ada Perbuatan yang Berat jiwa kita Untuk melakukannya Insyaallah masuk surga Kenapa Karena menuju surga itu Perlu perjuangan Menuju neraka Gak perlu perjuangan Jalan itu turun 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 Terus Kalau kayak Teman-teman yang goes Itu jalannya turun Terus Tapi kalau mau ke surga Dia mulai Harus ganti Gearnya ini Itu berkeringat Karena memang Yang Allah berikan Itu mahal Sesuatu yang perlu Perjuangan Hada Wallahu Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton